Pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus pidana, tapi kemudian ada peraturan turunan yang sifatnya teknis yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung itu justru berkebalikan dari hal tersebut. Sahabat Kompas.com, Kejaksaan Agung Republik Indonesia beberapa lalu meminta agar kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah dapat diselesaikan dengan pengembalian uang negara. Pasalnya, mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses hukum dan berbiaya ringan. Adapun mekanisme ini dapat dilakukan misalnya pada kasus pidana terkait dana desa. Meski begitu, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easterkaban, menilai mekanisme ini cenderung problematik. Menurutnya, peraturan turunan dari Jaksa Agung justru bertentangan dengan Undang-Undang. Nah, ini kan sebetulnya kita jadi bertanya-tanya, kok dalam pasal 4 Undang-Undang Titik Kor itu sendiri sudah jelas bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus pidana, tapi kemudian ada peraturan turunan yang sifatnya teknis yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung itu justru berkebalikan dari hal tersebut. Adapun Lalola menambahkan mekanisme ini tak memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Mekanisme ini justru akan membuat pelaku korupsi membentuk strategi baru dalam menjalankan aksinya. Iya, itu jauh dari usaha untuk menjeraikan pelaku korupsi malah. Akan ada banyak kasus korupsi yang bisa dipecah. Sementara pihak Jaksa Agung menyebut mekanisme ini hanya berlaku untuk kasus dengan kerugian negara yang tidak terlalu besar dan dilakukan terus-menerus. Sementara pihak Jaksa Agung menyebut